Wahab Ibn Lakhami dan yang lainnya Dan memang sesat Karena mereka Meyakini bahwa solat cuma tidak wajib Mereka juga mengkafirkan dan mengalahkan Darah kaum muslimin dan yang lainnya Adapun Wahabi yang ada di Indonesia dikenal Dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini Hidup pada abad ke-12 Hijriah Dan kalau kita Memperhatikan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dari kitab-kitab beliau Dan kitab-kitab sejarah beliau Akan kita dapati beliau Sebetulnya bertujuan ingin Memurnikan kembali agama Islam Dari berbagai macam kotoran-kotorannya Kesyirikan-kesyirikan Dan yang lainnya Namun dalam perjalanan dakwah beliau Pastilah yang namanya dakwah kepada kebenarannya Kepada tawhid Kepada memperingatkan dari syirik Banyak yang tidak suka Akhirnya dituduhlah beliau Dinisbatkanlah beliau Dengan istilah Firqah Wahabiyah Apa namanya Kelompok Wahabi Yang sesat dan Difatwakan dari para ulama terdahulu Akan kesesatannya Padahal beliau berpastiri dari semua itu Beliau bukan kelompok Wahabi Iya Akan tetapi beliau berusaha untuk Apa namanya Memurnikan Islam ini Menghilangkan kesyirikan Menjelaskan tentang sunnah Mana yang sunnah Mana yang bid'ah Menyeru ke muslimin untuk Senantiasa menaati Allah dan Rasulnya Nah kemudian Di zaman ini Banyak orang-orang yang benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ini memberikan tuduhan-tuduhan Ya seperti misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dituduh sebagai orang yang Suka mengkafirkan Padahal beliau Sama sekali Subhanallah Kalau kita baca kitab-kitab beliau Beliau orang yang paling hati-hati Dalam masalah kafir Mengkafirkan Beliau berkata Kalau aku belum berani Untuk mengkafirkan Orang yang menyembah Berhala yang ada di Kuburannya Yaud Syed Badawi itu Karena kebodohan mereka Dan tidak ada yang memperingatkan mereka Bagaimana aku hendak Mengkafirkan orang yang tidak hijrah Ke negeriku Ketika beliau membantah Adanya tuduhan Kepada beliau Bahwa beliau itu Mudah mengkafirkan Kau muslimin Dan menghalalkan darah Kau muslimin Ternyata Subhanallah Pernyataan Mbak Muhammad bin Abdul Wahab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tidak ada mikian Justru beliau orang yang sangat Taani Sangat apa Hati-hati dalam masalah Kafir Mengkafirkan Apalagi untuk menghalalkan Darah kau muslimin Itu juga beliau Katanya membunuhi Para ulama Dan yang lainnya Terutama dalam kitab yang berjudul Sejarah Hitam Apa namanya Apa salafi wahabi Yang penulisnya memang dari awal Sampai akhir Semuanya dustah Dan Alhamdulillah sudah dibantah oleh beberapa ustad Ya diantaranya yang itu Ditulis oleh Ustaz Firanda Ya diantaranya juga yang ditulis oleh Ustaz Sovin Rorai Ya Dan beberapa ustad yang lainnya Yang akan kita dapati bahwa memang Semua itu tuduhan-tuduhan Ya Oleh karena itu Kita di dalam masalah menilai Seseorang pun harus berhati-hati Ya terkadang kalau kita membaca kitab dari pihak-pihak yang sangat penci Akan kita dapati banyak kedustaan-kedustaan yang harus diluruskan Ya Allahu'ala Terima kasih